Cerita Klasik Tiongkok 13 Perayaan Tiongciupia Pada waktu Kaisar Y.A.O. 2346-2355 sebelum masehi, dinobatkan, negerinya ditimpa berbagai malapetaka. Sepuluh matahari memancarkan cahaya yang amat terik, mengakibatkan semua air di bumi ini menguap. Setelah itu bertiup pula angin topan dengan kerasnya, sehingga kota-kota dan kampung-kampung hancur dan banyak manusia mati. Bencana yang ketiga ialah berupa binatang buas, panjangnya seribuli, yang menelan segala apa yang dijumpainya. Kaisar Y.A.O. memerintahkan menyelidiki sebabnya terjadi malapetaka itu dan bagaimana care untuk menghindarkannya. Untung kemudian muncul seorang laki-laki di kerajaan itu, bernama Hocek. Telah bertahun-tahun dia berlatih memanah, membuatnya jadi sangat mahir, hingga kemudian digelari sebagai pemana sakti. Hocek tahu dari mana asal bahaya itu, yaitu sembilan di antara sepuluh matahari itu bukanlah matahari, melainkan burung-burung yang meludahkan api dan bersarang di puncak gunung yang sangat tinggi. Hocek segera membunuh binatang itu sampai mati. Sembilan gumpalan bunai dan yang tinggal hanyalah sembilan gumpalan tanah, yang ditembus oleh panah-panah itu. Setelah itu Hocek bersiap untuk menahan angin topan. Dewa guruh dan api bermaksud akan menganiaya manusia yang hidup di bumi ini. Dibukakannya kantong tempat menyimpan angin topan. Hocek menantangnya berkelahi dan akhirnya dewa guruh dan api terpaksa memanggil topan itu kembali ke dalam kantongnya. Kemudian Hocek mencari binatang buas yang panjangnya seribuli dan yang telah banyak meminta korban. Dijumpainya binatang tersebut di tepi sebuah danau. Dengan sekali panah, binasalah binatang itu. Kaisar amat bersyukur atas keperkasaan Hocek, sehingga ia dipandang sebagai orang sakti. Pada suatu hari Hocek melihat sebuah benda yang bercahaya di langit. Diikutinya benda itu sampai ke suatu gerbang. Di sana terlihat seekor binatang yang sangat buruk rupa, yang menjaga pintu itu. Kubunuh kau, kata Hocek sambil melepaskan anak panahnya dan binatang itu mati seketika. Kiranya pintu itu merupakan jalan masuk ke surga bagian barat, tempat bersemayamnya si Ong Bonyonyo. Dewi itu telah banyak mendengar perihal keperkasaan Hocek, yang selain mahir memanah, juga ahli membuat bangunan. Dirikanlah sebuah istana untukku, kata Dewi Si Ong Bo, harus indah dan megah dan tidak sama dengan yang pernah didirikan orang. Sebagai upahnya, nanti akanku beri kau sebutir pil sakti yang memiliki khasiat dapat membuat orang hidup abadi. Girang benar hati Hocek mendengar janji itu. Segeralah dia membangun sebuah istana yang indah lagi megah. Dindingnya terdiri dari batu giok, jade atau kemala, yang mahal dan kayu cendana yang harem baunya serta atapnya dan batu-batu lejur pilihan. Si Ong Bonyonyo amat bersuka cita menyaksikan istana yang dibangun Hocek itu, menepati janjinya, memberinya sebutir pil sakti dengan pesan, Sebelum minum pil itu, Hocek harus menjauhkan diri dari segala noda dunia selama setahun lamanya. Hocek pamit pada Si Ong Bonyonyo dengan penuh diliputi rasa syukur, menyimpan pil itu di atas kasor rumahnya. Belum lama dia beristirahat, telah datang seorang utusan kaisar, yang memintanya untuk menangkap seorang penjahat yang mengganggu beberapa daerah di kerajaan itu. Penjahat yang melakukan pengacauan mudah dikenali, sebab gigi bagian. Atasnya menjorok keluar, membuatnya digelari orang sebagai gigi pahat. Dengan segera Hocek dapat menangkap dan membunuh penjahat itu. Sementara itu pil sakti yang di atas kasor itu memancarkan cahaya putih. Istri Hocek ingin tahu apa sebenarnya, lalu mengambil tangga dan mengamati pil tersebut. Mungkin pil ini dapat menambah kecantikan, pikirnya sambil menelannya. Seketika dia merasakan dirinya jadi sangat ringan, seolah-olah pandai terbang. Kebetulan pada saat itu Hocek tiba di rumahnya, langsung tahu kalau pil itu hilang. Sebelum dia sempat bertanya, istrinya telah terbang keluar melalui jendela, sebab khawatir dimarahi suaminya. Nyatanya Hocek jadi sangat berang, hingga timbul maksud untuk memanah istrinya. Namun sebelum terlaksana maksudnya, tiba-tiba bertiup angin kencang, yang membawa dirinya ke puncak gunung yang tinggi. Setelah ia sadar, terlihatlah dewa yang kekal berdiri di hadapannya. Ampunilah istrimu, kata dewa kekal, ia tidak tahu apa yang dilakukannya. Sekarang dia ada di istana bulan. Kau boleh menempati istana matahari, sebab kau telah berjasa terhadap matahari. Ini ada sebuah ujimat, pakailah bila kau ingin mengunjungi istrimu. Kebalikannya istrimu tidak dapat datang kepadamu, sebab ia tidak boleh masuk ke dalam istana matahari. Hocek pun dihadiahi seekor burung dari langit, yang membawanya terbang ke matahari. Matahari itu sangat besar, senang benar hati Hocek. Ia tidak merasa kalau matahari itu selalu berputar. Apabila duduk di atas sinar matahari, dapatlah dia terbang ke bulan. Bulan itu dingin dan berkilat-kilat bagaikan lecaca. Di daerah yang dingin inilah istrinya tinggal. Waktu Hocek tiba di bulan, dilihatnya istrinya sedang kedinginan. Tetapi sinar yang dibawanya memanaskan bulan itu sedikit dan bulan pun bersinar terang, tepat pada hari ke-15 bulan itu. Sejak saat itu, sekali sebulan pada tanggal tersebut, tanggal 15 menurut penanggalan Tionghoa, Hocek akan mengunjungi istrinya. Itulah sebabnya, maka pada hari itu bulan Mi memancarkan cahaya terang cemerlang dan sangat bulat. Setiap HGWE Capgeo, tanggal 15 bulan ke-8 Mi nurut penanggalan Imlek, pertengahan musim merontok, orang pada merayakan bulan, untuk menghormati Dewi Bulan, yang akan memberi cahaya pada bulan-bulan mendatang, dikala malam sangat dingin dan lama, sebab matahari menjauhkan diri. Disajikan orang Tiongciupia, yang berarti kue pertengahan musim merontok, dibuat dari tepung gandum dan bulat menyerupai bulan Purnama, yang berisi daging babi dan tengkau wei, atau biji wijen yang ditumbuk. Di atasnya digambari seekor kelinci merah atau hurufnya. Menurut hikayat di bulan ada seekor kelinci. Ceritanya demikian, pada zaman Purbakala, ada tiga ekor binatang bersahabat, seekor serigala, seekor kera dan seekor kelinci. Mereka hidup dengan damai dan sama-sama menanggung duka dan ria. Hal itu menarik perhatian yang menjadikan alam. Ia berhajat akan mengunjungi mereka, lalu menjelma sebagai seorang tua. Dimintanya makanan dan berdiam di rumah mereka, di hutan yang sangat dingin dan lembab udaranya. Serigala segera pergi mengambil makanan, kera dan kelinci mengikutinya. Serigala pulang dengan membawa ikan yang ditangkapnya di rawa yang tidak tertutup es kera membawa buah-buahan dan simpanannya untuk musim dingin. Tetapi kelinci tidak secerdik yang lain-lainnya. Ia pulang dengan tangan hampa dan sedih sikapnya. Setiba di hadapan sang tamu, dia pun berlutut seraya berkata, Ampun beribu kali ampun, tuanku. Saya tidak beruntung memperoleh sesuatu makanan buat tuanku. Tetapi pangganglah saya di dalam api itu, supaya saya dapat mengenyangkan perut tuanku dengan daging saya. Seketika itu juga kelinci itu melompat ke dalam api. Si orang tua sangat terharu, mengambil kelinci yang sudah terbakar dari api. Seraya berkata, Lihat saudara-saudara, dia tidak mementingkan diri sendirinya, dia akan ku beri upah, akan ku tempatkan di bulan, supaya dihormati umat manusia. Bila kita perhatikan, kalau bulan sedang purnama, sering kita melihat bayangan kelinci di sana.